Institut mengeluarkan Indeks Kota Toleran 2018. Hasilnya, kota Singkawan di Kalimantan Barat jadi kota paling toleran. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, masalah toleran jadi hal penting di Indonesia, sebab Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa radikalisme dan terorisme. Pilkada, ya tadi Singkawang saja lah misalnya, yang etnisnya keturunan hanya 20 persen, tapi yang menang kemudian banyak dulu ada Pak Teras Narang di Kalimantan Tengah, 68 persen muslim, tapi dia juga bukan non-muslim lah. Akhirnya ini jangan dilihat seseorang dari sisi agama, dari sisi suku, etnis, tapi dari sisi prestasi, dari sisi dedikasi, dari sisi loyalitas, dari sisi kesetaraan yang ada. Saya kira ini penting sekali karena tantangan bangsa ini semakin berat-berat kompleks, mudah-mudahan tahap konsolidasi demokrasi ini akan melahirkan pemimpin di semua lini, apapun masyarakat Indonesia yang berpancasila, masyarakat Indonesia yang saling harga-mengharga, itu saja saya kira. Cahyo juga mengatakan, radikalisme bukan semata-mata hanya tanggung jawab TNI-Polri, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Setara institut menyusun peringkat kota paling toleran berdasarkan praktik-praktik toleransi di kota-kota Indonesia. Ada 94 kota yang tingkat toleransinya diperiksa. Ya ini saya kira bagian daripada tugas utama, atau bagian dari tugas utama atau pekerjaan dari setara institut sendiri, membantu, mendorong publik untuk hidup di dalam iklim toleran dan sebagainya. Karena itu, ini salah satu program kami memang. Sudah tiga tahun kami laksanakan dari 2015, 2017, dan sekarang 2018. Beberapa poin yang diamati ialah kebebasan beragama, kesetaraan gender, serta inklusi sosial dijamin dan dilindungi undang-undang. Selain itu, pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota terkait toleransi juga diperhatikan. Patricia Mapali, Ali Amran, Berita 1, Jakarta.